Ada beberapa pertanyaan di kolom komen di mana banyak orang yang bertanya kepada saya bagaimana cara membuka rekening saham bagaimana membuka rekening obligasi bagaimana membuka rekening reksadana dan di mana tempatnya kalau Anda mau membuka rekening saham Anda bisa buka di perusahaan sekuritas kalau Anda mau membeli obligasi atau reksadana Anda bisa datang ke perusahaan sekuritas Anda bisa datang ke bank atau Anda juga bisa datang ke perusahaan aset manajemen kalau Anda masih kesulitan Anda bisa menghubungi hotline saya nanti akan ada tim yang akan membantu saat Anda ada di bank atau perusahaan aset manajemen atau sekuritas kalau Anda mau membuka obligasi atau reksadana Anda akan diminta untuk mengisi data pribadi serta mengisi questionnaire yang fungsinya untuk mengetahui profil resiko Anda dalam berinvestasi pertanyaannya apa sih profil resiko itu dan bagaimana sih tips dan strategi yang tepat dalam berinvestasi di pasar moda mari kita akan kupas di video yang kali ini setiap orang memiliki karakter dan profil resiko yang berbeda saat melakukan investasi sehingga biasanya konsultan keuangan akan memberi saran investasi yang sesuai dengan profil resiko daripada nasabahnya itulah sebabnya saat Anda datang ke bank ke sekuritas atau ke perusahaan aset manajemen untuk melakukan investasi hal pertama yang diminta oleh mereka Anda harus mengisi questionnaire untuk mengetahui apa profil resiko Anda strategi investasi berdasarkan profil resiko ini adalah cara umum yang dilakukan jika Anda melakukan investasi di bank sekuritas atau aset manajemen ada tiga tipe profil resiko investor yang pertama adalah investor konservatif atau risk averse atau menjauhi resiko yang kedua yaitu investor moderat investor yang risk netral atau netral terhadap resiko dan tipe investor yang ketiga adalah investor agresif atau investor risk taker atau toleran terhadap resiko mari kita kupas satu-satu yang pertama investor konservatif atau risk averse atau menjauhi resiko investor konservatif lebih mengutamakan tingkat keamanan dibandingkan keuntungan yang dihasilkan karena investor konservatif lebih suka dengan investasi yang cenderung aman dan imbal hasilnya sudah diketahui sejak awal akibatnya investor konservatif cenderung mendapatkan investasi dengan keuntungan yang rendah biasanya investor konservatif melakukan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan memilih investasi yang jangka waktunya panjang contoh investasi yang cocok dengan investor risk averse adalah investasi di deposito properti atau reksadana pasar uang tipe investor yang kedua yaitu investor moderate investor risk netral atau investor yang netral terhadap resiko investor moderate cukup paham tentang instrumen investasi mereka paham ada instrumen investasi yang keuntungannya tinggi tapi resikonya juga tinggi dan ada instrumen yang rendah tetapi resikonya juga rendah beberapa dari mereka tidak mau memiliki semua portfolio yang investasinya di instrumen yang tinggi atau di instrumen investasi yang rendah biasanya investor risk netral mencari proporsi yang seimbang antara resiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang diterima sebagian di antara mereka melakukan diversifikasi investasi atau mereka juga memilih-milih atau berhati-hati dalam menentukan instrumen investasinya contoh investasi yang cocok dengan investor risk netral adalah investasi di reksadana pendapatan tetap reksadana campuran atau obligasi pemerintah disamping ketiga instrumen investasi di atas biasanya investor moderate juga membeli untuk diversifikasi ada sebagian instrumen investasinya di saham ada juga instrumen investasinya yang di deposito atau di properti kemudian tipe investor yang ketiga yaitu investor tipe agresif atau investor risk taker atau investor yang toleran terhadap resiko investor yang agresif sangat paham prinsip high risk high return kalau resikonya tinggi maka hasilnya atau keuntungannya juga tinggi investor risk taker cenderung investasi di investasi yang keuntungannya tinggi maka dari itu mereka juga lebih berani mengambil resiko dalam berinvestasi contoh investasi yang cocok dengan investor agresif adalah investasi di reksadana saham dan di saham ada juga beberapa orang yang menyarankan investasi untuk investor agresif di option di future seperti index future komoditas future atau forex future ada juga yang menyarankan di cryptocurrency seperti bitcoin, dogecoin, dan coin-coin yang lain tetapi saya pribadi hanya menganjurkan investasi yang agresif itu di saham atau reksadana saham kenapa anda lebih bisa mengontrol daripada resikonya untuk option dan future saya tidak menganjurkan terutama untuk newbie atau pemula kenapa? karena resikonya super agresif mengapa hal terjadi? karena sebenarnya option dan future itu diciptakan bukan untuk instrumen investasi tetapi lebih cenderung untuk instrumen hedging atau instrumen lindung nilai tapi belakangan ini lebih cenderung banyak yang menawarkan sebagai instrumen investasi padahal sebetulnya itu instrumen hedging kenapa saya mengatakan super agresif? karena saat anda membeli instrumen future anda harus melakukan yang namanya leverage atau anda diharuskan menggunakan utang dengan perbandingan 1 banding 10 sampai 1 banding 100 dengan kata lain uang anda hanya seper 10 atau 1% sehingga dengan terjadinya volatilitas harga naik dan turun itu membuat resiko yang sangat tinggi sehingga jika anda posisinya masih newbie atau pemula kemungkinan anda untuk loss atau rugi lebih besar daripada kemungkinan untuk anda untung di futures juga dikenal ada hukum 90 apa maksudnya? maksudnya adalah 90% orang yang berinvestasi di futures mengalami 90% kerugian dalam 90 hari sehingga otomatis lemah ini sangat beresiko demikian juga dengan di cryptocurrency saya juga tidak menganjurkan kenapa? karena cryptocurrency tidak memiliki underlying asset apa sih underlying asset itu? underlying asset adalah asset yang menjadi dasar dalam penerbitan instrumen investasi contohnya jika anda membeli instrumen saham underlying assetnya adalah aset dari perusahaan seperti pabrik lahan tanah alat transportasi laporan keuangannya kemudian yang terutama adalah bisnis daripada perusahaan itu sehingga ada dasar yang membuat mengapa harga naik dan mengapa harga turun contoh yang kedua kalau anda membeli futures misalkan komoditas futures underlying assetnya adalah komoditasnya seperti CPO crude oil emas dan lain-lain contoh yang ketiga adalah instrumen mata uang nah mata uang itu yang menjadi underlying asset adalah makroekonomi daripada negaranya sehingga kalau negaranya bertumbuh negaranya ekonominya maju maka mata uangnya menguat sementara kalau kondisi ekonomi negaranya secara makroekonomi menurun biasanya mata uangnya melemah dan dulu saat sebuah negara membuat mata uang itu biasanya akan diminta untuk menyetorkan mempunyai underlying asset berupa emas bagaimana dengan mata uang digital yang saat ini dikenal dengan nama cryptocurrency cryptocurrency ini karena dia tidak diterbitkan oleh negara mereka tidak memiliki underlying asset sehingga cryptocurrency lebih cenderung spekulasi daripada investasi sekarang saya akan membahas strategi yang kedua atau tips kedua untuk berinvestasi yaitu investasi berdasarkan usia atau strategi berdasarkan usia di buku The Secret of World Management saya membagi ada tiga jenis investasi berdasarkan usia yang pertama untuk usia di bawah 35 tahun yang kedua untuk usia 35 sampai 55 tahun dan yang ketiga untuk usia 55 tahun ke atas strategi investasi ini lebih efektif karena kita melakukan investasi bukan berdasarkan apa yang kita mau seperti kalau kita investasi di profil resiko tetapi lebih cenderung berdasarkan apa yang harus kita lakukan dalam berinvestasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal tetapi juga bisa membatasi resiko yang diterima sesuai dengan kondisi usia kita hal ini perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan financial freedom atau kemerdekaan finansial sehingga bisa meraih impian-impian kita dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai di strategi investasi berdasarkan resiko kita cenderung berinvestasi berdasarkan profil resiko kita sehingga saat kita muda bagi kita yang konservatif kita gak berani ngambil investasi yang resikonya tinggi sehingga akibatnya apa akibatnya imbal hasil kita akan rendah sementara untuk orang yang profil resikonya risk taker walaupun usianya dia itu sudah masuk masa pensiun 55 tahun dia cenderung masuk ke investasi yang agresif padahal untuk usia di atas 55 tahun itu kan dia sudah pensiun kalau dia terlalu agresif akan membuat investasi itu sangat beresiko buat dia dan kalau sampai dia mengalami kesalahan investasi bisa berakibat fatal buat hidup dia karena dia sudah pensiun nah maka dari itu agar orang bisa mendapatkan hasil yang maksimal maka saya lebih menganjurkan orang melakukan strategi investasi berdasarkan usia buat anda yang berusia di bawah 35 tahun bagi anda yang masih muda investasilah yang agresif mengapa yang pertama penghasilan anda belum besar sementara pengeluaran anda sudah besar otomatis uang yang bisa anda tabung masih sedikit kalau ini anda investasikan di instrumen investasi yang terlalu konservatif tidak bertumbuh investasi anda alasan yang kedua kenapa saya mengajurkan investasi yang agresif walaupun anda menaruh di tempat instrumen investasi yang agresif resiko anda secara nilai tidak besar atau kecil yang ketiga alasannya adalah jika anda mengalami kerugian anda masih memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan kembali dana anda sebelum anda pensiun anda masih punya waktu sekitar 20-30 tahun untuk mengumpulkan dana anda ada yang bertanya kepada saya pak gimana kalau saya mengalami kerugian saya mengatakan kerugian itu adalah uang sekolah dalam mata pelajaran investasi dan dari pengalaman rugi itu kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sehingga saat anda nanti uangnya sudah tambah banyak tambah banyak tambah banyak anda sudah punya pengalaman dalam berinvestasi sehingga kedepannya anda akan lebih berhati-hati dan anda akan lebih cerdik lebih pintar dalam berinvestasi sehingga anda akan bisa membuat instrumen investasi yang menguntungkan walaupun anda saya sarankan agresif saya tidak menganjurkan 100% ditempatkan diagresif yang saya anjurkan adalah agresif 50% moderatnya 30% konservatifnya 20% sehingga kalaupun anda mengalami keugian di instrumen agresif itu besar anda masih punya instrumen dimotrin dan konservatif tipe investasi yang kedua yaitu lentang usia 35-55 tahun dengan usia yang semakin bertambah maka anda harus mulai memperhatikan faktor keamanan dari investasi yang anda lakukan untuk usia antara 35-55 tahun saya mengajurkan komposisinya berubah menjadi agresifnya dikurangi 10% menjadi 40% moderatnya 30% tetap sementara konservatifnya menjadi 30% strategi yang ketiga berdasarkan usia yaitu untuk usia di atas 55 tahun untuk orang yang usianya sudah di atas 55 tahun berarti anda memasuki masa usia pensiun mayoritas masyarakat Indonesia pensiun di usia 55 tahun sehingga mungkin mengalami penurunan income atau bahkan anda sudah tidak memiliki income sehingga dalam hal ini usia pensiun itu adalah usia bagi anda yang sudah menabung itu adalah usia emas anda usia anda menikmati masa pensiun anda menikmati hasil kerja keras anda nah sehingga dalam hal ini anda harus merubah komposisinya jangan terlalu banyak di agresif agresifnya cukup 20% moderatnya 30% konservatifnya 50% supaya apa supaya investasi anda cenderung aman kalaupun anda mengalami kerugian di instrumen agresif itu tidak terlalu berdampak dengan kehidupan anda mungkin sebagian dari anda tanya apa sih instrumen agresif apa sih instrumen moderat apa sih instrumen investasi yang konservatif anda bisa melihat di video saya sebelumnya ini untuk mengetahui apa instrumen investasi yang bersifat agresif moderat dan konservatif nah anda sekarang sudah mengetahui ada dua jenis strategi atau tips berinvestasi yang pertama adalah yang berdasarkan profil resiko yang kedua adalah yang berdasarkan usia mana yang lebih tepat untuk anda anda yang bisa menentukan strateginya untuk diri anda sendiri oke nah sekarang anda harus tahu apa tipe profil resiko anda yang kedua investasi apa yang sudah anda miliki yang ketiga investasi apa yang ingin akan anda miliki dalam 5 sampai 10 tahun ke depan dan apa strategi investasi yang akan anda lakukan dalam 10 tahun ke depan anda bisa tuliskan di kolom komen oke lakukan terus saving investing protecting agar hidup anda makin safe saya Tony Hermona di Karyo sampai jumpa di Buncak Kemak min lakukan Terima kasih telah menonton!